Terima kasih telah menonton! Dan sudah hadir di Mata Najwa, mantan Bupati Purwakarta yang kini siap melenggang ke Senayan, Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang Deddy. Selamat malam, Sam Purasun. Terima kasih sudah hadir. Politisi karir, pernah di DPRD, dua kali jadi Bupati, di Golkar juga pegang kekuasaan. Apa kira-kira yang akan beda nanti di Senayan dengan pengalaman karir politik yang sudah panjang? Ya, yang beda di Senayan adalah persiapan diri saya menghadapi sebuah dunia yang tidak saya alami. Yaitu dunia ruangan yang AC-nya katanya sangat dingin. Karena saya selama ini bekerja di lapangan, rumah saya tidak pakai AC, ruang kerja saya tidak pakai AC. Dan saya orang yang sangat anti terhadap sesuatu yang dibuat-buat. Jadi senang yang alami. Jadi hal yang saya siapin hari ini adalah menyiapkan mental saya menghadapi serbuan angin yang tidak bisa saya tolak. Itu angin. Mental dan mantel. Mental dan mantel, katakan deh. Saatnya disponsorin Pak Irunidayat kayaknya ini. Tapi yang jelas pertarungan elitnya juga akan lebih kencang dong? Atau sudah biasa juga itu? Ya kita kan kalau persoalan bertarung, berargumentasi, kemudian membangun gagasan-gagasan tentang Indonesia, sudah biasa kita. Kemudian bergaul dengan dunia politisi kan dunia kita dalam keseharian. Bergaul dengan masyarakat juga dunia kita dalam keseharian. Nah, yang paling harus kita siapkan adalah mentaliti. Mentaliti kita untuk gagasan-gagasan kita ditolak orang. Didebat orang dalam setiap saat. Karena selama ini kan jadi kepala daerah, gagasannya selalu diterima. Pikiran-pikirannya oleh para pegawainya. Walaupun saya, gagasan saya sering diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan pikiran dan gagasan saya yang terlalu orzinal kesunaan. Yang jelas kalau eksekutif memang ya eksekutor melakukan legislatif itu hanya satu di antara 575 yang lain. Jadi memang posisinya akan jauh berbeda. Ya, saya sudah membuat rancangan untuk itu karena saya orang pekerja. Saya biasa bangun pagi jam setengah lima, jam lima udah naik sepeda. Kemudian ngecek yang nyapu di jalan. Kemudian keliling ke dapur-dapur rumah rakyat miskin. Kemudian setelah itu saya berjalan kaki ke sawah. Itu waktu bupati. Ya itu udah menyiapkan itu. Setelah itu anggota DPR, saya harus banyak menyiapkan waktu di dalam ruangan. Dari hotel ke hotel, kunjungan kerja ke luar daerah, mungkin ke luar negeri, naik pesawat. Walaupun di pesawat tidak ada kelas legislatif. Adanya kelas eksekutif. Nah tetapi setelah itu juga saya sudah membuat rancangan bahwa Jumat Sabtu Minggu hari saya harus tetap berkunjung ke masyarakat dalam setiap saat. Itu yang membuat saya bahagia sebenarnya. Karena sudah ada plan untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan sudah ada plan, memang harus. Harus. Saya ingat nih, Kan ketua DPRD di Jawa Barat juga. Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Ada yang menarik ketika kemudian Kang Dedy sempat bilang ada persyaratan nyentrik terkait penjaringan caleg. Tidak boleh menceraikan istri setelah terpilih tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh nambah istri tanpa persetujuan istri tua. Ya, betul itu. Jadi ini juga komitmen. Komitmen. Kenapa sampai harus tidak boleh poligami anggota DPR? Iya, tapi enggak mau nyebut ya. Saya ini kan gaul dengan teman-teman anggota legislatif. Enggak usah sebutin di mana. Saya juga pernah jadi anggota legislatif. Memang kebiasaannya DPR nambah istri ya? Komitmen dua tahun. Ya, memang banyak yang tadinya baik ketika jadi DPR menjadi lupa sama istrinya. Itu sehingga saya melihat selalu ngasih itu ke teman-teman. Eh, kamu waktu nyalon itu susah sama istri tua. Kalungnya dijual. Saya bilang kan, punya sawah tiga petak aja digade. Masa udah jadi yang enak bini muda? Saya bilang zolim. Jangan kan menyayangi rakyat. Menyayangi istri aja, enggak bisa. Jadi itu. Cepopong. Cepopong, kasih komentar dong. Ini wajah-wajah baru DPR. Ada yang pesohor. Ini politisi karir udah lama. Kira-kira mereka akan menghadapi apa, Cepopong? Sudah lima periode di DPR. Apa yang akan mereka hadapi? Mangga, sebelum menjawab, ya. Pertama-tama Cepopong menyampaikan selamat. Kepada baik yang ngebeng-beng di sini. Ngebeng-beng, saudara-saudara. Di sini, baik yang lagi nonton. Memberikan selamat kepada caleg terpilih. Itu dulu, ya kan? Nah, kemudian kedua. Yang ingin Cepopong sampaikan adalah, anggota DPR itu dari delapan penjuru angin. Baik itu ibu rumah tangga, baik itu urut bupati, baik itu tukang nyanyi, dan lain-lain. Itu dari delapan penjuru angin. Tidak masalah. Itu hebatnya DPR kan begitu. Dengan catatan, ya. Ya, kayaknya Cepopong, ya. Kepada penghuni baru. Dengan catatan. Begitu nanti dilantik 1 Oktober, ya. Awas. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan DPP. Bukan Dewan Perwakilan Partai. Catat itu. Apa yang cukup lantik? Begitu dilantik, ya kan? Kalau kita turun, tidak ada lagi, saya hanya karena warna koneng. Saya hanya karena warna berem. Saya hanya karena warna biru. Tidak. Semua warna harus oleh kita diperjuangkan. Itu dari Cepopong. Nah, soal kemampuan. Soal kemampuan. Tidak ada orang yang ujung-ujung pinter. Tidak ada. Semua itu harus bertahap. Banyak bertanya dulu. Banyak melihat. Banyak mendengar. Banyak membaca. Untuk nanti banyak berbuat. Kenapa Cepopong bilang begitu? Cepopong katakan tadi. Bahwa tidak ada orang yang ujung-ujung pinter jadi anggota DPR. Walaupun pinter ngomong. DPR itu namanya parlemen, kan? Parlemen itu dari Parle. Parle itu adalah bicara. Jadi modal-modal pinter bicara namanya sudah ada. Pastinya juga. Karena kalau tidak ada modal bicara mah gak usah jadi anggota DPR. Karena memang parle bicara. Tapi bicaranya apa? Nah, ini yang penting. Terakhir dari Cepopong kalau misalnya berlanjut. Begitu masuk, malah dari sekarang, sebelum dilanti, baca undang-undang tentang MD3. Itu Al-Qur'annya kalau ke Islam. Ada di sana semua. MD3 itu MPR, DPR, DPD, DPRD. Sok, baca, itu. Begitu masuk, kita sudah tahu lagi. Oh, harus begini. Oh, harus begitu. Cukup dulu dari Cepopong, segitu? Cukup dulu Cepopong. Setelah ini, karena setelah ini saya akan undang salah satu aktivis perempuan yang juga berhasil lolos ke DPR. Siapa dia? Setelah pariwara, jangan kemana-mana tetap di mata naju. Terima kasih.